Diketahui bahwa tiket yang terjual itu sebanyak 7.000 tiket, tapi ketika musisi ini naik ke panggung, terlihat sekitar 14.000 penonton yang memadati stadion tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share! Ya kan, Om? Cocok! Ya udah, Om udah dipanggil Mama Angun! Di mana, Om? Di mana, Om? Apa-apa? Apa-apa? Hari ini, kami masih ngebahas tentang hal-hal yang berbau-bau mistis! Mistis! Terima kasih telah menonton! Kisah misteri yang masih berkembang di kalangan masyarakat luas hingga saat sekarang ini adalah Tentang keberadaan kota-kota gaib dan kerajaan-kerajaan jin yang masih dipercayai keberadaannya walaupun tidak kasat mata, Joe! Kota-kota gaib ini kerap menjadi perbincangan karena aktivitasnya yang diakini berdampingan erat dengan alam manusia Oke, aku setuju, Sud! Karena memang alam manusia dengan alam gaib itu berdampingan Iya! Nggak bisa dilepaskan Karena mau kita setuju atau nggak setuju, percaya nggak percaya, mereka memang ada Betul! Nah, untuk episode kali ini, kami akan ngebahas beberapa kota-kota gaib terbesar di Indonesia yang akan dimulai dari kota Wentira Kota gaib Wentira yang diakini keberadaannya Joe berasal dari Sulawesi Tengah Wentira dipercayai oleh masyarakat setempat sebagai salah satu kerajaan jin terbesar yang terletak di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara di antara kota Palu dan di kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah Banyak yang mempercayai kerajaan gaib Wentira merupakan kerajaan yang menyimpan harta karun emas Bahkan, terdapat istana yang terbuat dari emas murniwe Namun, apabila kalian suatu saat menemukan kerajaan gaib Wentira Jangan sesekali berani mengambil emas-emas yang ada di kerajaan mereka Joe Karena nyawa kalian taruhannya we Tak hanya itu, katanya penghuni kerajaan Wentira sering dijumpai di sebuah Tugu yang dijuluki masyarakat setempat adalah Tugu Kuning Tugu ini merupakan portal gaib yang menghubungkan antara alam manusia dengan alam kerajaan Wentira Joe Nah, warna kuning sendiri we ciri khas yang awam ditemukan di Wentira Pasalnya, di sepanjang jalan terjal menuju tempat tersebut terdapat rumah-rumah mungil yang berwarna kuning Diketahui, warna kuning tersebut adalah warna yang disukai oleh warga Wentira Joe Lo punya warna kesukaan juga Iya, kuning Kalian suka warna kuning we Kalian keluarga Wentira Oleh karena itu, tokoh setempat menyarankan untuk para pengunjung tidak memakai pakaian kuning atau benda-benda yang berbau dengan warna kuning Joe Ini ga main-main we Kalau udah dilarang, jangan dibuat Siapapun yang akan melanggarnya Kalian akan menghilang dan menetap untuk tinggal di kerajaan Wentira Joe Karena terbawa mereka Karena terbawa mereka Maksudnya itu dia ga boleh pakai baju full kuning atau ada yang berbau-bau kuning ya? Yang berbau-bau kuning ya Nanti kau kalau kesana, hilang lah Tapi aku ga mau kesana Bawa kesana, oke Kabar yang paling menggemparkan warga sekitar Hilangnya gadis yang berinisial LPV Joe di Wentira Wanita ini sempat berpamitan oleh pihak keluarga Joe untuk menikah dengan pria yang berasal dari kerajaan Wentira Oh berarti dengan orang gaib? Iya betul Nah keluarganya panik kan Joe Jadi keluarganya ini buat tahlilan dan pengajian serta doa-doa untuk anaknya dapat pulang kembali dan berkumpul bersama keluarganya we Tapi selanjutnya? Selanjutnya? Nah kabar selanjutnya dia tidak pernah pulang dan tidak ditemukan Berarti betul-betul hilang kan? Iya betul-betul hilang Nah gak sampai disitu aja weh cerita mistisnya Ini ada lagi Joe Seorang sales mobil yang mau mengantarkan pesanan mobil BMW E-series Bewarna kuning dengan tujuan ke kota gaib Wentira Joe Salesman itu terheran-heran dia weh Karena pas gitu dia sampai Joe Dia melihat kebun kopi sama pepohonan yang tinggi-tinggi Joe Dia baru sadar apa yang dia alami seperti orang yang kena hipnotis Joe Karena tiba-tiba Dia tetep aja ngelayani tetep lanter Iya Sampai hutan Nah jadi itulah sekilas cerita tentang kota gaib Wentira Joe Kalau ada kalian orang Sulawesi tengah weh Boleh lah ya kan Joe Kasih tau kami info-info terupdate tentang Wentira ini Kayaknya suruh kali aku Penasaran Joe Penasaran kali aku Kenapa gak coba datang? Aku gak mau datang lah Jadi kayak mana? Aku suka warna kuning Nah selain dari Wentira Ada juga satu kota gaib yang besar Bernama Saranjana Nah kota Saranjana ini disebut-sebut sebagai kota gaib Yang terletak di wilayah Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan weh Bagi masyarakat setempat Nama kota Saranjana ini Sudah melegenda sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu Warga meyakini Kalau kota Saranjana ini Terletak di desa oka-oka Kecamatan Pulau Laut Kelautan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan Beberapa orang yang punya kelebihan Sud mengatakan Kalau di kota Saranjana ini Banyak terdapat gedung-gedung yang tinggi Wow Mobil-mobil mewah Rumah-rumah yang maga Serta dihuni oleh penduduk Yang berwujud seperti manusia Ya kayak kita-kita ini langsung Tapi kabarnya Wanita-wanita di Saranjana itu Jauh lebih cantik Wow Terus pria-prianya juga tampan-tampan dan gagah Jika dibandingkan dengan manusia Di alam kita Hmm Gak ada yang jelek berarti Gak ada yang jelek katanya Amun Itu semua hanyalah gaib weh Oh gaib Baik Jadi Saranjana yang sesungguhnya Merupakan sebuah bukit Yang ditumbuhi oleh pepohonan yang tinggi-tinggi Yang berada di sebuah pulau Bersebelahan langsung dengan laut Oh Berarti kalau yang nyata Cantik-cantik dan ganteng-ganteng Itu kita lah Kita Kita ya Kami weh yang lupa subscribe Jadi Sud Kalau misalkan mau dicari Di struktur administratif negara Nama kota Saranjana ini Tidak terdaftar Di bagian manapun di wilayah Indonesia Oh memang gak ada tuh Saranjana Memang sama sekali gak ada Pada tahun 1845 Seorang naturalis Asal Jermansot Bernama Salomon Müller Membuat sebuah peta yang berjudul Kalian baca sendiri aja lah ya Karena agak payah ngomong yang Gak ada aku Kaart van de kust en binnenlande Van Banyermasing Behoor ende tot de reize In het zuidelijke gedelte van Borneo Udah weh Nah itu tadi artinya Peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo Peta itu menggambarkan tentang sebuah wilayah Bernama Tanjung Saranjana Nah Tanjung Saranjana ini Merupakan satu wilayah Yang berada di sisi selatan Pulau Laut Yang berbatasan langsung dengan wilayah Pulau Kerumputan Dan Pulau Kijangso Sumber lain yang mengatakan tentang Saranjana Adalah Peter Johannes Veth Dalam sebuah kamus yang berjudul Ini agak susah juga Susah juga Susah juga Google aja lah ya Aardrijkskundig en statistis woordenboek Van Nederlands Indie Bewerkt naar de jongste en beste berichten Oke makasih Google Oke Kamus ini diterbitkan di Amsterdam Oleh VN van Kampen pada tahun 1869 Jadi dalam kamus ini menyebutkan Kalau Saranjana berada di sisi selatannya Pulau Laut Dan di tenggaranya Kalimantan Wilayah Saranjana ini terkenal angkruwe Karena banyak orang-orang yang tiba-tiba hilang Ketika berada di sekitaran pulau tersebut Nah katanya orang-orang yang hilang tadi Sebetulnya pergi ke kota Saranjana Nah berikut kisah-kisah misterius Yang banyak diceritakan orang-orang Tentang kota Saranjana weh Jadi sekitar tahun 1980-an Pemerintah setempat ini sempat dikagetkan Oleh kedatangan sejumlah alat berat Pesanan dari Jakarta Jadi weh semua alat berat dengan nilai yang sangat mahal itu Dipesan oleh seseorang dengan alamat kota Saranjana Dan telah dibayar lunas Padahal secara administratif kan Memang kota Saranjana ini Enggak terdaftar di Kabupaten Kota Baru Rumornya kota Saranjana Dihuni oleh makhluk tak kasat mata Berupa jin muslim Tapi ada juga sut yang bilang Kalau sebetulnya kota Saranjana Dihuni oleh manusia Tapi yang sudah menggait Jadi di Saranjana memiliki sistem pemerintahan Berupa kerajaan Yang mayoritas penduduknya beragama Islam Tapi ada sedikit keanehan disini Katanya buah-buahan di kota Saranjana Berukuran berkali-kali lipat lebih besar Dari buah-buahan di alam nyata Walaupun bentukannya sama Misalkan kayak anggur Anggur Kalau misalkan anggur mungkin Bisa jadi sebesar semangka Terus semangka sebesar Gak ngerti lah Semua buah Sebuah-buahan Berkali-kali lipat besar ya Berkali-kali lipat Semua buah Buah yang itu Buah yang itu apa Pokoknya buah-buahan berkali-kali lipat lebih besar Pengen gak kesana kau? Enggak Enggak, kenapa? Ngapain keluarga aku disini? Cieeeet Gila Kayak yang ku ceritakan di awal tadi kan weh Katanya penduduk Saranjana itu Secara fisik berpenampilan manusia Tapi mereka lebih cantik-cantik Dan lebih tampan-tampan Wow Nah mereka juga katanya Ramah-ramah sud Dan bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa banjar Dan katanya Manusia-manusia yang udah masuk ke kota Saranjana Itu udah gak mau pulang lagi sud ke alam nyata Ya iyalah Nemu ganteng-ganteng cantik-cantik Ya tapi bukan cuma karena itu Katanya mereka itu takjub Dengan kota Saranjana yang mewah Dengan maju Serta mereka juga udah nyaman di kota Saranjana itu Mungkin gak ada yang miskin juga tuh Namanya juga kota maju Oh ya Mau lah Kok mau? Enggak Kalau bersamamu Aku gak mau Enggak mau Pada malam hari di sekitar bukit di pulau laut ini sud Kalau memang kita beruntung weh Katanya kita bisa ngedenger suara aktivitas kota Saranjana Seperti alunan musik Ataupun suara kendaraan yang lalu-lalang Dan katanya juga Ada orang-orang yang berhasil melihat gedung-gedung tinggi dari kejauhan Terus kan ada juga kisah tentang kapal feri yang mengangkut banyak penumpang Dari Tanjung Sabedang Kota Baru Nah pas sampai di Pelebuhan Batu Licin di Tanah Bumbu Kapal feri yang tadinya rame ini mendadak jadi sepi sud Wow Nah jadi mereka menduga kalau penumpang yang rame tadi Merupakan penduduk kota Saranjana Nah ada musisi yang bercerita di salah satu channel YouTube Tentang pengalamannya saat konser di salah satu kota yang dia gak mau sebutin nama kotanya sud Tapi kalau komentar-komentar netizen itu mengarahkan ke kota Saranjana Oke Nah katanya musisi-musisi yang mau konser disini itu udah di briefing dulu di awal Kalau ada beberapa pantangan yang gak boleh dilanggar Kayak misalkan gak boleh mandi Ataupun keramasan selama ada di kota itu Terus kan diketahui bahwa tiket yang terjual itu sebanyak 7.000 tiket sud Tapi ketika musisi ini naik ke panggung terlihat sekitar 14.000 penonton yang memadati stadion tersebut Tapi ada sedikit keanehan weh Nah terlihat beberapa kelompok itu pergerakannya agak beda Bedanya? Nah kalau penonton-penonton lain itu kan ketika nonton konser itu kan seneng ya Riang, lompat-lompat segala macam Tapi beberapa kelompok ini terlihat hanya diem Kayak diem nengok melamun gitu Gak cuma sampai disitu weh Jadi ketika musisi ini mau turun panggung kan mau langsung balik lah kan ke hotel Pas mereka mau keluar itu mereka agak bingung Kenapa? Jadi kan stadion ini kan cuma punya satu pintu nih Disitu masuk disitu juga keluar Nah penonton yang tadinya terlihat ramai Ketika mereka mau keluar ini mereka melihat penontonnya itu cuma dikit Kan kalau secara logika cuma lewat dari satu pintu Dalam waktu yang gak sampai lima menit Mungkin orang bisa sebanyak itu keluar Nah sampai di hotel ada salah satu kru yang mandi Sementara kan tadi udah diingatkan Gak boleh mandi ataupun kerangasan Nah gak lama setelah dia mandi Ada terdengar suara teriakan dari bawah hotel Nah setelah dicek ternyata kepala produksinya mereka Itu ketabrak orang ketika lagi mau nyeberang Jadi kecelakaan ini diasumsikan karena mereka udah melanggar pantangan Yang udah diinformasikan sebelumnya weh Nah itulah kisah-kisah misterius yang terjadi di kota Saranjana weh Nah Jok aku ada nyanyi nih untuk khusus kota Saranjana Maksudnya kok nyanyi? Iya Saranjana Terajana 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 tuh? Terajana Kekau 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 ada Terajana 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 Terajana